TANAMAN BUAH MATOA Jika Anda sering berkunjung ke Balai Kota Depok, pasti sering melihat banyaknya pepohonan rindang di setiap sudut Balai Kota. Berbagai jenis tanaman tumbuh lebat, menambah indah dan sejumnya suasana Balai Kota. Salah satu tanaman yang tumbuh subur dan mulai berbuah adalah tanaman buah Matoa yang berada di pintu gerbang Balai Kota. Matoa adalah tanaman buah khas Papua tergolong pohon besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dengan diameter rata-rata maksimum 100 cm. Umumnya berbuah sekali dalam setahun, berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Ya, pertama kita berharap bahwa kawasan kantor ini memang kita jadikan salah satu dari miniatur arboretum. Sehingga kita berharap tanaman-tanaman yang ditanam di sekitar Balai Kota tidak menutup, tidak hanya satu jenis, tapi bermacam-macam jenis dan bermacam-macam asal. Baik itu yang terkait dengan dari wilayah Jawa, tanaman nengkar, tanaman kebun, tanaman minjauan, tanaman pangan, dan juga tanaman bias. Nah, dari kondisi ini kita coba mengetanam Matoa ini bagian-bagian dari simpulnya kawasan pilihan biaya dan permukaan juga bisa berbuah juga. Terima kasih telah menonton!